Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada buritah heboh lagi ya ya ini saya sadur dari media onlinenya www.policywork.news ya dengan judul IPW minta Kapolri bongkar habis kasus OTT penerimaan siswa bintara di polda jateng polakunya di proses hukum ya IPW ya atau Indonesia Police Watch mendesak Kapolri jeneralis Tio Sigit Prabowo menjelaskan dan mengawal operasi tangkap tangan atau OTT peminal di propam poldri terhadap penerimaan bintara di polda jateng beberapa waktu lalu karenanya panitia seleksi dan Kapolta jateng harus dimintai keterangan secara mendalam dikabarkan dalam OTT itu tim paminal di propam poldri telah menyita barang bukti berupa uang puluhan miliar disamping telah menangkap para pelaku orang tua siswa maklar yang juga anggota poldri dan panitia seleksi tingkap polda karenanya mereka yang ditangkap harus di proses pidana dan kode etik setiap calon bintara di polda jateng ini diminta ratusan juta rupiah untuk bisa masuk pendidikan sementara sasaran dari OTT peminal di propam poldri diperkirakan 90 calon siswa bintara dengan adanya OTT ini EPW menilai bahwa prinsip bersih transparan akuntabel dan humanis beta yang dicanangkan polri jauh panggang dari api dan belum berhasil mengatasi mental-mental bobrok oknum-oknum aparatnya padahal panitia seleksi yang ditunjuk telah menandatangani fakta integritas dalam pelaksanaan rekrutmen anggota polri oleh karena itu kapolri harus transparan dalam menjelaskan dan mengawal OTT peminal di propam poldri pada calon siswa bintara di polda jateng dengan mengungkap polanggaran etik dan kasus pidana suapnya dari informasi yang diperoleh IPW pemeriksaan sudah mengarah pada kabit dokes dan kabak kabak dalters namun berdasarkan informasi diduga ada perintah dari kapolda jateng agar pemeriksaan berhenti pada tingkat kompol ke bawah oleh sebab itu kapolri jeneralistius sigit Prabowo harus tegas dan memerintahkan pemeriksaan sampai tuntas dan dibuka seterang-terangnya seperti dalam kasus perdisambul dengan begitu maka kepercayaan publik terhadap polri akan meningkat peristiwa OTT ini menunjukkan polri ingin membersihkan institusi dari praktek kotor penerimaan calon personil yang tidak kredibel akan tetapi bila tidak dilakukan penindakan serius dengan sikap tidak presisi atau transparan maka operasi OTT itu justru akan menunjukkan praktek impuniti yang makin menyuburkan praktek suap pada institusi polri langkah tegas dan keras harus dibuktikan kapolda jeneralistius sigit Prabowo untuk membuktikan bahwa reformasi kultural memang serius dijalankan jurnalis Bambang MD nah itu informasinya dari www.polisiworldnews ini saya lihat ya oknum-oknum ini kembali mencoreng nama baik institusi polri ini mencoreng kawan namun dari sisi positifnya ada disini kawan yaitu institusi polri akan menghukum anggotanya yang melanggar ya oknum-oknumnya padahal berkali-kali pakapolri sering menyampaikan bahwa daftar polri itu gratis ya tapi ini masih suap kan kasihan sudah lulus sudah berkorban tenaga waktu pikiran para calon-calon polisi ini namun kemudian dimintai lagi uang ratusan juta yang tidak punya uang bagaimana ya bisa jadi itu menghutang jual mungkin sawah jual barang kan ini kan tidak baik ya akhirnya orang-orang yang mengularkan uang sampai ratusan juta kemudian lulus dia akan berpikir bagaimana cara balik modal mereka berbagai cara akan dilakukan untuk bisa balik modal nah inilah ya inilah menandakan bahwa polisi ya institusi polri terus melaksanakan bersibuk di jajarannya masih banyak polisi-polisi yang jujur itu masih banyak nah ini diminta agar ya pakapoda memberitakan kalau dari berita tadi bahwa hanya kompol ke bawah yang diperiksa termasuk ada kabib dokes di situ nah apakah ini ada keterkaitannya mungkin yang diatasnya kompol kita belum tahu yang jelas IPW meminta ya agar ada klarifikasi mendalam ya penyampaian mendalam dari kapolda nah yang jelas ini ya paminal ya mabes polri luar biasa kerjanya ya nah paminal inilah di propam inilah tugasnya yang membersihkan ya oknum-oknum anggota yang menyalahgunakan WW dan jabatan dan sebagainya jadi kepada sahabatku semuanya dimanapun berada kalau ada kasus-kasus di lapangan permasalahan di lapangan harus segera berlapor cepat mudah-mudahan ini tidak terjadi di tempat-tempat lain yang jelas ini terjadi di polda jateng begitu pun untuk masuk menjadi anggota TNI itu gratis jadi tidak ada suap-menyuap bayangkan yang terjadi di polda jateng ditemukan 90 orang 90 orang 1 orang 100-an juta mungkin ada yang 100 juta dan 200 juta karena yang ditemukan tadi puluhan miliar berarti ada yang di atas 100 juta karena kalau 90 orang x 100 juta saja nah itu sudah 9 M nah ini puluhan miliar berarti bisa di di atas 100 juta jadi ini kembali tercoreng lagi kawannya kita akan lihat prosesnya seperti apa karena sudah ada 5 orang yang kena nah apakah ini akan diproses seperti yang ada di pengadilan dan akan apakah ada lagi yang terkait selain 5 orang ini kita tunggu monitor ke depan kawan baikkan dukung polri untuk bersih-bersih di internalnya salam presisi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati